selamat menikmati mama sakit perut gak tau kenapa buah sakit perut tapi kayaknya ini mah ya teman-teman jadi mama tuh dari dari tadi pagi tuh bener-bener sakit mah tapi kok mahnya tuh sampe kayak kerusuk sini kerusuk sebelah kiri mama gitu terus mama yang aduh ini kenapa ya sakit banget jadi mama hanya masak seadanya aja mama masak semur tuh mama ngasak semur terus mama masak sambal ladu sambal ladu telur dan tahu goreng udah itu aja masak seadanya aja yang penting makan gitu loh nah tapi karena malam ini mama udah baringan eh sorenya mama udah baringan udah istirahat pokoknya ya pokoknya udah sampai sini terus mama udah enakan jadinya mama malam ini mau buat rujak serut untuk nonton bola sebetulnya ini rujak serut untuk nonton bola gak terlalu cocok ya karena ini kan sekarang lagi winter nih di Qatar tuh udah dingin lagi musim dingin ini rujak serut cocoknya untuk musim panas panas-panas gitu enak tapi itu rujak serut enak banget deh kalau di Jawa namanya rujak 7 bulanan kalo pouquinho kenapa ya halo 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 ada apa kalau nonton bola kita ikuti prosesnya kita buat rujang serut dulu aja dulu ya oke sarangnya teman-teman bahan-bahan yang harus kalian siapkan untuk membuat rujang serut adalah cabai mama sendiri pake cabai gak pedes ya cabai besar ini kayaknya mama sendiri mau pake 3 aja udah cukup terus terasi jangan lupa terus gula jawa dan asam jawa ini asam jawa ya betul asam jawa garam gula juga gula pasir kalau mau sesuai selera ya kalau aku biasanya kalau mama biasanya ditambahin gula pasir sedikit aja lagi ya tunggu lupa gula ya gula pasir terus mama biasanya pake cuka apel sedikit aja sedikit aja karena kemarin temen mama sendiri ada yang mama sendiri kasih resep dia bilang ih kok sem banget iya lu banyak-banyak kali pakenya ya terus abis itu ini mama sendiri tuh pake timun wortel satu apa ada yang ada aja di apa yang ada di kulkas bisa dikeluarin minggu minggu tunggu terus sama delima temen-temen ini kan harusnya pake bengkoang gitu ya kalau apa rujak apa rujak serut itu bisa harus pake bengkoang harusnya pake bengkoang terus harus pake apa namanya tuh yang ijo-ijo tuh kedondong gitu cuman bengkoang dan kedondong itu tidak ada di katar ya temen-temen gitu misalnya harusnya pake nanas nah nanas ada nanas ada di katar cuman aku lagi gak ada kita pake bahan yang ada aja dan itu enak banget enak banget ini mama sindi sering buat karena suami mama sindi suka banget rujak serut oke pertama-tama kita buat kuah rujak serutnya ya nah temen-temen jangan lupa asap jawanya harus temen-temen larutkan di air panas atau air hangat ya jangan dimasukin celup-celupan gitu oke gak boleh kayaknya kalo ngasih tau rusnya bener-bener harus detail nanti kalo salah kita yang salah ini nah temen-temen cabenya mama sindi haluskan dulu di dalam blender cabenya mama sindi haluskan dulu di dalam blender dan mama sindi mencampurkan terasi di dalam cabenya jadi terasinya dibagi masukkan di dalam tercampur dalam cabenya terasi bisa satu atau dua jangan lebih karena nanti rasanya malah gak enak ini kan dua buahannya temen-temen sebetulnya bener deh hari ini tuh tirai mama sindi tuh gak bakalan buat buat vlog karena sakit banget mahnya betulan deh tapi sayang kalo gak buat vlog gitu kan pikir-pikir nah sudah dimasukin ini tuh seru untuk bener-bener mama sindi tuh simple praktis dan enak air dikit terus kita blendar nah teman-teman kita rebus airnya kurang deket ya kita rebus airnya aduh sampai sampai ini ya ini tuh keras banget sampai gak bisa digini-gini lho sementara kita tunggu airnya matang aku mau mama sindi mau serut-serut dulu ya serut-serut ibunya pake serutan ini ini udah mendidih yang teman-teman kita masukkan gula jawanya bismillahirrahmanirrahim terus kita masukkan asam jawanya bismillahirrahmanirrahim terus kita masukkan gulanya bismillahirrahmanirrahim gula pasir sesuai selera satu sendok bisa dua sendok bisa karena udah pake gula gula jawa jadi mama sini cuma satu sendok aja takut kemanisan terus kita masukkan satu sendok tega sesuai selera juga gak sampai satu sendok tega segini aja sedikit aja teman-teman nanti kasihkan jadi aneh nah terus biasanya mama sindi kasih cuka apel sedikit aja ya teman-teman nah tuh sedikit aja teman-teman tuh gak sampai full ini kan kecil kan tutupnya segini sedikit aja sedikit aja sedikit banget aduk-aduk sampai semuanya rata masukkan cabai bentar ya cabainya setelah ini gulanya udah larut nah semuanya udah larut belum sebentar lagi belum larut nah udah larut masukkan cabainya yang tadi udah dibelinggarkan ini tuh gampang banget loh sangat-sangat gampang kok lagi kalian lagi gabut gak ada kerjaan tapi mau ngemil ngambilan sehat aja rujang ini rujang serut sehat loh tidak bikin bendut taduk-aduk sampai merata ya teman-teman sementara untuk nunggu bumbunya sampai lekoh matang banget sampai lekoh lah pokoknya ya sama sini mau serut-serut buah-buahannya nih buah-buahannya sudah ngawasin diri sudah ngawasin diri tuh bersihkan tinggal kita ini tinggal guling pake serutannya seperti ini bisa juga yang lebih kecil apa aja yang ada di rumah kalian ini pake buah-buahan yang ada di rumah kalian gitu kalau ada nanas enak banget tapi nanas tuh enak banget cuma aku mama sini gak ada nanas kok inget-inget nanas jadi pengen buat kue nastar ya gitu ada-ada aja ya mama sini ya by the way mama sini tuh suka banget makan ya suka kuliner makan karena makan itu buat kita tuh happy ada hormon apa mau kucin apa-apa gitu cuma karena ada acara nanti bulan 1 Juli mama sini juga harus ngurang makanan tapi belum-belom juga nih baru sedikit aku baru turun 2 kilo sekarang water cepet loh sebelah sini oh iya teman-teman sebetulnya hari ini mama sini tuh pengen buat pempek dos adonannya udah ada nanti mama sini kasih ya mama sini kasih tau ya pokoknya tau gak apa yang gak ada minyak goreng astagfirullah ternyata minyak goreng mama sini tuh abis minyak gelantah pun abis bayangin aja teman-teman mama sini tadi apa namanya masak sampai-sampai deg-degan betul-betul abis jadi ya hitam mama sini cuma masak semur tau goreng mie goreng mie abc itu ya sama telur sambal adu telur udah itu aja yang pake-pake apa minyaknya sedikit aja minyaknya habisnya kan gak apa-apa baru-baru baru nyadar minyaknya habis ya gitu loh pas tadi ya Allah teman-teman karena ini kan minggu nya cuma sedikit ya cuma satu jadi mama sini gak gak serut tapi dicop-cop sedikit-sedikit gitu ya kita cop-cop sedikit ya teman-teman teman-teman by the way Portugal kalah ya teman-teman kalah Masya Allah tadi suami mama sini ke sini cuman bilang mak Portugal kalah ya untuk menang itu lah kekuatan Allah roda berputar yang mana gak selalu petang yang kalah gak selalu kalah yang lemah tidak selalu lemah yang kuat tidak selalu kuat ingat itu kita Allah lihat kemarin juga Brazil 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 kalah ya teman-teman nih mama masih dipotong kecil-kecil aja karena kan menggolnya sedikit ya potong kecil-kecil kotak gitu loh teman-teman agak agak duwi sih cuman is oke lah potong kecil-kecil seperti ini potong potong kecil-kecil karena kan minggolnya biar kasar gitu jangan seru teman-teman ini udah masukin semua enak banget ya Allah sekarang tinggal delimanya aduh udah enak banget ini paling susah potong delimanya teman-teman di lidia juga susah sekali kita salah potong arahnya dia gak fokus nih delima home granit ini bagus banget buat kulit loh teman-teman bagus banget siapa yang mau kulit menjadi halus mulus bebas jerawat kan pomegranate deh Indonesia udah limangat eh di Indonesia tuh lebih banyak daripada disini tapi disini banyak banget sih pomegranate maaf ya banyak banget pomegranate beneran deh dan ini makan apa namanya beris kayak raspberry terus apalagi tuh namanya yang kulit-kulit itu antioksiden antioksiden banyak antioksidennya tuh banyak mama sini tuh kulitnya gak gak apa gak terlalu bagus tapi gak jerawatan ya cuma kalau mens doang jerawatan maaf maksudnya kalau datang bulanan itu jerawatan cuma pomegranate bagus banget dulu tau gak kalau orang dihitung mungkin tau ya RH21 tuh ya karena ngeluarin facial dan masnya dari pomegranate delima maksudnya pomegranate tuh delima buah delima RH21 itu lah pokoknya ya dulu mama masih dikatakan itu semenjak di Qatar juga kata yang ada aja dan semenjak di Qatar mama sini dan ke dokter kulit ke dokter kulit ke dokterani yang ada di Jogja itu bagus banget sampai sekarang dokterani masih cukup bahwa api kita ya pokoknya baik banget bagus banget tuh dokter nah ya om manis banget ya Allah enak enak banget ini hmm teman-teman udah selesai kita aduk-aduk yuk enak banget nih Rujok sebut nih timun delima mango carrot wortel ini sehat teman-teman cemilan sehat Rujok sorry ada ini enak kulit di dalam delima aduh enak banget sekarang kita tuangin si kuahnya oh jangan aku mau foto dulu nih buat cortesinya tembendelnya youtube ya boleh ya untuk kita ya teman-teman cantik banget kan nih rujaknya kan eh ditambahin kacang enak gak ya coba kali ya ditambahin kacang eh seperti nanti aku diomelin sama suamiku deh tapi coba ya tambahin kacang ya teman ini rujaknya mama pengen tambahin kacang ini enak gak ya ya kayaknya kurang kurang biar lama juga kelihatan mama pengen astaga teman-teman ini rujaknya ya omong jadi runung kayak gini ya sorry ya youtuber mula astagfirullah lazim ini kan ini rujaknya tadi cari-cari banget ya terus mama pengen tambahin kacang tanar kayaknya enak coba airnya berpukis aku gak pernah pernah melakukan gini ya coba-coba aja ya kacangkannya kayak gini loh teman-teman coba ya mungkin enak kali ya mungkin sedikit aja ini juga udah sedikit karena mama kan kemarin cuma bikin tompra tuh jadi kayak ini enak gak ya coba ya dan ini kuarnya sudah ada oh iya kita coba ini kuarnya kurang apa ya silei lama keren enggak kurang apa apa desat kita campurkan ke kuarnya yang kayak gini nih gelet deh mama kayak gini bismillahirrahmanirrahim kalau misalnya aku bisa jangan lompat kalau bisa jangan lompat aduh ini enak banget bisa kita sipirin sipirin nah ini kita diakukan freezer sampai dingin oh iya temen-temen enak banget enak dan rupiah serut ini enak dan sehat sehat banget enak banget dan sehat banget dan mama pengen lagi sastafrazin jadi seseorang seseorang anggap mama alpahum mangu ipar itu hampir dua minggu sekali dirimu merujan mama kayak kalau dia bilangnya merujan aja ya enak banget enak 20 ipar ya kita harus ini dimasukkan ke dalam ke dalam kulkas dulu ya biar biar foto dulu buat kortesi teman-teman ini penampakan rujak serutnya udah jadi masya Allah ini enak banget enak endolita gandul-gandulan endol pokoknya enak banget enak banget kalian harus coba karena apa karena super simple dan super sehat ini enggak gendutin karena gulanya juga dikit mesin pakai gula jawa kalau bisa pakai gula aren deh teman-teman lebih sehat dan sehat aja ini enggak ada minyak-minyaknya no minyak-minyak gitu cocok untuk musim panas tapi musim dingin disini juga makan ini aku jadinya ya cocok lah ya gitu teman-teman sekarang kita coba rujaknya rasanya gimana ini sudah dimasukkan kendala lovin please biar cepet dinginnya panas banget soalnya sedikit ya sebentar tuh mama sindi cobain ya di rumah lagi enggak ada orang cuma ada bayi mama sindi aja karena lagi pada rumah kakak hipar mama sindi buat nonton bola bareng bismillah nama nilin enak banget btw teman-teman ini akan lebih enak kalau kita diamin sambil kulkas sampai besok barang kan sari-sari nya buah bakalan nyatu ya bakalan nyatu sari-sari nya buah bakalan nyatu sama si si apa yang tadi tuh bumbu cupuannya bumbu bumbu yang tadi mbak masih dibuat bumbu ya Allah susah banget sih ngomongnya gula jawa dan lain-lain gula aren dan lain-lain gue enak banget enak banget manis asam pedun dan gak felt loh pake kacak tanah enak jadi kayak asinan bogor kok asinan sih iya asinan bogor kan disurut juga pake kuah juga bedanya aduh nampak lagi bedanya asinan bogor dia pake sayuran kalo yang lain kan enggak ya asinan bogor dan asinan betawi pake sayuran asinan betawi pake juhi yang benernya juhi itu cumi cumi kecil gitu dikeringin terus di cok-cok cok-cok cok-coknya di kotok-kotok kecil yaudah ya temen-temen sekian dulu vlog hari ini oh iya mama sendiri mau kasih tau ini tidak menyebabkan sakit teman karena apa karena pedasnya enggak terlalu pedas tidak ada minyak tidak ada teripu ini manis asem pedas itu bikin banget cuman kayak numpang lewat gitu loh temen-temen kalian harus coba-coba ya dan mama sendiri pengen kirim alamat iha untuk sahabat sekaligus sekaligus tetangga mama sendiri yang dulu di rumah lama alamat rumah bu ipah yang sudah baik banget alhamdulillah alhamdulillah bu ipah akan mendapatkan pahala dari Allah pahala jariah karena sudah selalu mengirimkan mama sidi rujak surut kayak gini rujak aceh kalau dia karena suaminya dari aceh ya rujak aceh setiap dua minggu sekali tuh kalau mama sidi hamil itu pasti dia ngirimin hampir umar dua minggu sehari kian hari kalau lagi kalau masih dihamil ya alhamdulillah untuk bu ipah pengim semoga beliau dapat pahala jariah itu dan insya Allah beliau sudah di surga ya alhamdulillah ya dan sudah teman-teman itu lain teman-teman kalau kita baik akan diingat kebaikan kita sama orang tapi kalau kita jahat kalau kita apa ya pisang ataupun julit sama orang itu akan diingat kejahatan kita julitnya kita gitu makanya kalau kita baik itu akan diingat sampai kita meninggal pun itu akan diingat terus bu ipah meninggal ini banyak banget yang bilang beliau orang baik gitu betul beliau orang baik iya ya alhamdulillah baik banget beliau beliau juga akan mendapatkan kelajar ya karena sudah suka kasih makanan gratis ke orang suka banyak banget apa makanan kesukaannya kalau mama sini suka banget sama rugiak serunya rugiak serunya sama kan sama seperti rugiak Aceh cuma rugiak Aceh lebih lengkap gitu enak enak banget ya sudah terima kasih banyak teman-teman sudah nonton vlog hari ini vlog hari ini semalaman selamat mencoba ya rikuk ya harus dirikuk ya rikuk ya masya Allah om tante-tante terima kasih sudah menonton vlog ini om om tante-tante salam sayang yang nilang salam sayang dari kamar eh sorry halik bilang dadah 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 gemis 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 gitu dia gatal nih teman-teman karena lagi ngembugi selamat mencoba